Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore GAS Halo Berjumpa kembali dengan Adi Bibi Channel disini Oke GAS Kali ini aku akan memberikan Tutorial atau cara bagaimana menggunakan Transmisi Matic pada Expander Cross tahun 2022 Dan ini adalah Expander Cross keurangan terbaru ya guys Dan ini Langsung saja kita ke Tombol transmisinya Atau ke transmisinya Seperti ini Ini kebetulan Expander Cross yang Seri Paling atas ya guys Yang Ya yang seri paling atas oke Langsung saja kita menuju ke Tuas dari Transmisi Matic Expander Cross ini Oke guys langsung saja ini adalah Tuasnya Dan ini ada Huruf P R N D Dan L Dan ini di depan ini GAS Ini udah gak kelihatin ya Nah ini Ada seperti Tombol Unlocknya Atau tombol shifternya Jadi nanti kalau Ini kan harus di posisi P ya guys Kita kalau berhenti harus di posisi P Jadi ini mesinnya belum dihidupkan Sebentar Kita hidupkan Aku tenangkan dulu guys Ini Arti dari tulisan ini ya guys Ini P adalah tombol parkir Jadi buat kita parkir Berhenti Kemudian Di bawahnya lagi ada Huruf R R ini adalah reverse Atau mundur Kemudian ini ada N N ini adalah Untuk Petal Kemudian D Drive Untuk maju guys Kemudian ini Ada huruf L L ini untuk Law atau untuk Digunakan di Tanjakan yang Curam Atau Turunan yang Tanjakan yang curam Atau turunan yang Turun guys Ya begitu lah guys ya Jadi kalau di tombol Atau di Personneling Mobil manual Ini adalah Gigi Satunya guys Jadi kalau buat Tanjak Di tanjakan yang ekstrim Dan turunan yang curam Nah ini bisa Digunakan ya guys Digunakan Yang Tombol L ini Untuk yang Grup L ini Jadi dia untuk Membantu Engine Bricknya Bekerja Nah oke guys Langsung saja kita hidupkan dulu ya Mobilnya Kita pencet 3 kali ya guys Jangan lupa Diincak remnya guys Oke Sebentar Kita hidupkan guys Nah ini dia guys Posisinya ini Yang Yang Expandor terbaru ini Sudah menggunakan Elektrik Elektrik Parking Brick Aduh Coba Tentang guys Pintar sekali Anak tipu ini Lagi belajar menang Terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi kalau P kita mau ke R, kalau mau mundur, harus kita tekan tombol unlocknya di depan nih guys. Nah, seperti ini ya guys. Injak rem, jangan lupa. Kemudian tekan tombol shifternya atau unlocknya. Nah, seperti ini guys. Kita lupa, kita tekan dulu di tempat mirah. Ini mundur ya guys. Dan ini tulisannya R, reverse. Kemudian kalau kita mau mengembalikan ke P, lagi kita juga harus memencet tombol shifternya atau tombol unlocknya guys. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti kalau tidak bisa, jadi kalau unlocknya sudah dipencet nanti tidak bisa kembali dia guys. Jadi harus di tekan tombol unlocknya atau tombol shifternya ya. Kemudian dari P ke R, mundur, reverse. Atau ke N, harus dipencet juga tombol shifternya guys. Nah, ini N. N, tidak berjalan ya guys. Kemudian N ke D, tidak usah dipencet tombol shifternya guys. Ya, sudah bisa, mau. Atau tuasnya mau. Kita coba saja. Kita ketunjuk saja. Nah, itu dia guys. Sudah D. Nah, ini sudah D guys. Jadi, untuk caranya, remnya kamu lepaskan pelan-pelan saja guys. Nah, itu dia guys. Sudah dijalankan dia. Nah, itu dia. Jalan, rem. Ya. Kemudian netalkan, kembali ke netral juga sama. Tidak usah di tekan unlocknya. Nah, kemudian dari D. Misalnya kita mau ke L guys. Pas ke tanjakan yang ekstrim. Misalnya kita D dirasa kurang bertenaga. Kamu bisa menggunakan tombol L. Dan dari D ke L, harus juga tombol unlocknya di tekan ya guys. Oke, kita coba. Ini tidak usah. D, di D guys. Oke, kita rem dulu. Kemudian L-nya harus kita tekan guys. Kalau tidak di tekan, tidak bisa. Jadi, harus kita tekan tombol unlocknya. Nah, itu dia guys. Sudah L. L. Sudah L. Nah, kemudian kalau kita kembali ke D. Atau dirasa jalannya sudah agak datar. Kita kembalikan lagi ke D. Tanpa menggunakan unlocknya juga dia mau guys. Nah, begitu guys. D. Oke. Netral, tidak usah. Nah, dari N, kalau mau ke R atau ke P. Nah, tombol unlocknya harus di tekan guys. Oke, kita coba lagi. Nah, guys. R mundur dia. Kemudian kita ke P. Nah, ini P parkir. Oke, jangan lupa. Kalau sudah parkir, tombol hand frame-nya atau electric parking brake-nya dinyalakan. Kita coba mundur ya guys. Sekarang ini sudah di depan ada pagar. Kita coba mundur. Caranya cukup mudah sekali guys. Kita sekarang mundur dulu ya. Kita matikan dulu tombol electric parking brake-nya. Kita tekan saja. Oke, sekarang kita mundur guys. Ini kita tekan tombol unlocknya. Seperti ini. Nah, ini R. Nah, ada. Mundur guys. Kelabannya kamu lepas pelan-pelan itu dia sudah mundur guys. Pelan-pelan saja. Kalau kira-kira nanti kurang tenaga tinggal kamu tambahkan gasnya saja dari ini. Ya guys. Perah. Sudah dekat sekali. Oren masih 50 cm dan hijau. Kira-kira masih 1 meter lagi nih guys. Kita coba mundur ya. Nah, ini mundur guys. Kita tekan gasnya kalau tidak bisa. Sekarang kita coba maju ya. Oke, sampai berhenti dulu. Kemudian kita tekan tombol unlocknya. Ke end ya guys. Sekarang kita maju. Maju kita bisa ditekan tombol unlocknya. Ya. Untuk majunya juga sama saja guys. Frame-nya dilepas pelan-pelan. Tuh. Plus pelan-pelan dia sudah jalan gas. Tuh. Enaknya mobil meting gini guys. Tidak capek. Nah, itu dia sudah jalan gas. Nah, ini dia guys. Oke. Tinggal nambah saja. Kemudian. Kita netarkan dahulu. Nah, ini dia guys. Ada lupa. Ini ada tombol DS nih guys. DS ini di expander coaster baru ini sebenarnya sama dengan expander cross. Atau expander biasa. Yang facelift atau yang sport. Yang tipe di bawahnya expander cross. Ini dulunya adalah tulisannya UD nih guys. Atau overdrive. Dan sekarang ini tulisannya DS. DS itu drive sport. Jadi hanya beda tulisan saja. Tapi fungsinya sama. Yaitu jika kamu ingin menyalip kendaraan yang ada di depan. Nah, kan dirasa kalau mengetikan perputaran mesinnya agak lama ya guys. Kalau misalnya pelan. Nah, ini kalau kamu kira-kira kurang tenaga. Mau menyalip mobil di depannya. Maka kamu pencet saja nih guys. Tombol DS ini. Jadi, terlalu kita pas di D nih guys. Di D. Kita menyalip. Tinggal kita pencet saja. Nah, itu guys. Tombol DS-nya sudah berubah. Tombol DM-ID ya guys. Kalau kita mematikan tinggal pencet lagi guys. Nah, itu. Nah, tinggal begitu saja guys. Oke guys. Demikian. Tutorial cara menggunakan mobil Matic Expander Cross seri tertinggi. Premium Pitches 2022. Jadi, gampang sekali guys menggunakannya. Jadi, kalau kamu sudah bisa menggunakan mobil manual. Tentu sangat mudah menggunakan mobil Matic. Dan di mobil Matic ini kuncinya hanya satu guys. Kaki kiri kamu istirahat guys. Diam. Diam. Jangan berubah. Jadi, tinggal posisikan di situ. Yang berubah adalah kaki kanan. Gas rim, gas rim, gas rim. Jangan sekali-kali menggunakan dua kaki ya guys. Seperti mobil manual kanan-kiri. Yang kiri buat kopling. Yang kanan buat rem atau gas. Nanti berbahaya guys. Karena nanti akan maju. Terus ngerem, meredak. Karena saya sudah pernah melakukannya gas. Jadi, ya. Intinya cuma satu guys. Kalau mobil Matic. Kaki kiri nganggur. Oke guys. Demikian. Tutorial singkat. Cara menggunakan. Tuas Matic Expander Coast tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kamu like dan subscribe dulu. Alibu channelnya. Karena semuanya itu gratis. Nanti untuk video-video selanjutnya. Aku akan menggunakan. Atau memberitahukan. Cara menggunakan ini guys. Auto Hold. Jadi, ini Auto Hold. Ada fungsinya sendiri. Kemudian ini. Cruise Control. Ada fungsinya sendiri. Nanti aku jelaskan di video-video selanjutnya. Oke guys. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mundur guys. Oke. Kita. Gede. Tengah pencet N. Nanti. Tengah. Gak serim. Gak serim. Gak serim aja guys. Ini dilepas udah jalan nih guys. Tuh. Oke. Kita mundur lagi guys. Lihat. Oke. Oke guys. Check it out. Check it out. Check it out.